musik 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 oke guys, saat ini kita sudah bersama dengan timurus dan kontrokasi di ibis style jati bening kontrokasi dan kita ingin review apa aja yang ada di ibis style jati bening kontrokasi dan nanti kita akan bersama dengan bapak general manager ibis style jati bening kontrokasi bapak dandy terli seperti apa nanti reviewnya kita akan berbincang dengan beliau oke guys, saat ini kuburnasifikasi sudah berada di ibis style jati bening kontrokasi dan saat ini saya sudah bersama dengan ibis style jati bening bapak dandy perli selamat pagi pak gimana kabar pak? baik baik baik, kawan-kawan rujuk jurnalis ibis style ini baru ibis style ini baru bisa di informasikan gak pak masyarakat kota bekasih khususnya apa sih ibis style kota bekasih karena cara hotel di kota bekasih begitu banyak perbedaannya apa nih pak ibis style sebetulnya kita dari sisi brand kita adalah international dan dengan banyaknya hotel pun di bekasih kita satu-satunya international dan ini sangat luar biasa buat terutama buat parga Bekasi kita bisa menyediakan sesuatu improvement dan juga opsi untuk improvement tidak perlu jauh-jauh bercakap terutama dan kita sangat kuat seperti yang sudah dibilang kita dari akor kita banyak dari terutama ibis style ini adalah ibis style family kita ada ibis budget ibis berah ibis berah ibis berah ibis berah ibis berah kita yang hijau yang hijau yang agak sedikit berbeda karena dari sisi trend dan juga desainnya itu selalu berbeda-beda dari besar kenapa tertarik dengan kota Bekasi ini ibis ini mendirikan hotel di kota Bekasi ini karena masih banyak growth-nya di kota Bekasi ini dimana populasi density-nya growth per setiap dan Bekasi itu besar sesuai data dari Iman ini sudah menjadi salah satu kotak yang besar yang bakal lebih besar selama Surabaya, Bandung dan Jakarta yang besar jadi opportunity untuk bisnis maka sesekala ini banyak growth-nya dan kejuannya itu ada di kota Bekasi ini nah jumlah kamar nih pak sekarang bicara apa silitas nih di ibis style ini kemudian apa saja yang ada di ibis style ini pak sehingga masyarakat kota Bekasi terpengar-pengaruh di hadir di ibis style ini semoga pak ya harapkan itu nah kita ada satu satu jadi dari posisi kamar kita sudah banyak dan dari kamar tersebut kita ada kita ada kita ada kita ada standar superirium untuk ikan-keman itu ada buat yang most efficient tapi dari kita ada restoran masyarakat kita juga ada kita juga ada kafe kafe yang trend dan kecil dan kecil lebih 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 Pertumbuhan di Kota Bekasi sendiri sedang membalikkan kontensi menapan Tandaira. Apakah IBI sedang ini ingin membantu, Pak, untuk otomatis supaya pertumbuhan di Kota Bekasi ini bisa meningkatkan? Sudah pastinya kalau kita sebagai bisnis ada konfigurasi tersebut. Dan jadi penimpun, jadi penimpun itu akan merasakan konfigurasi tersebut. Ini untuk kawan-kawan rujuk, Pak, rujuk channel. Untuk net harga, Pak, bagi masyarakat yang ingin menjalankan di sini, tadi berapa, Pak, kisaran harga? Kisaran harga bisa terapur ke komunitas, pengganti di sal.com, dan juga bisa langsung call ke kita. Kisaran untuk berumur ini di 300-300. Oke, Pak, nanti kita dukung sama-sama, Pak, channel Rukun Jurnalis Bukasi dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Mantap. Ijin, Pak, nanti teman-teman Rukun Jurnalis bisa untuk muter-muter keliling, Pak, di IBI style. Siap, Pak. Halo, selamat siang. Oke, guys. Saat ini kita masih bersama dengan bioprojek channel Rukun Jurnalis Bukasi yang sudah berada di Hotel IBI style Jatipening Rukun Jurnalis Bukasi. Setelah kita berbincang dengan Bapak General Manager Pak Rindy Terli. Nah, kita lihat suasana Grand Opening saat ini. Begitu nama masyarakat Rukun Jurnalis Bukasi yang ingin lihat Grand Opening dari Hotel IBI style Jatipening Rukun Jurnalis Bukasi. Seperti apa keselurannya? Check it out. Seperti apa keselurannya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!